halo sobatku mania kali ini cara tutorial pemasangan rd pada sepeda lipat ini dia langkah pertama untuk awal pemasangan rd-nya sobatku oke dan ini dia rd tiagra ya sobatku ya rd tiagra 10 speed putar di bagian torsi kunci e-5 ya seperti ini pasangkan seperti ini di bagiannya ke pencangan pakai kursi torsi e-5 terus as cukupnya ya sobatku ya oke seperti ini ya tiagra 10 speed nah di bagian ini kita lalu pasang di rantainya ini ya di bagian posisi biar benar dan tidak salah untuk bagian posisi masuk di bagian rd-nya posisi bagian rantainya ya seperti ini kita sambung di bagian rantainya posisinya jangan sampai salah untuk pemasangan rantainya sambung seperti ini oke kita kencangan pakai retorsinya versi pemotong rantai kencangan seperti ini terus oke nah secukupnya ya sudah kencang kita lengkangkan oke kita kencangkan seperti ini di bagian ini kita kencangkan seperti cukupnya di bagian torsi rantainya kita lengkangkan supaya tidak kaku untuk di bagian rantainya oke kita pasang bagian rantainya kita putar ya dan kita pasang di bagian kabelnya ya kabel di bagian rd oke bagian rd ini benar-benar harus pas karena kenapa biar harus shiftingnya harus bisa naik turun ya pemasangan kabel interkabelnya oke kita kencangan lagi bagian torsinya oke kita putar bagian rd ini benar-benar harus pas sesuai untuk bagian torsinya oke kita putar bagian krengnya perpindahannya sempurna ya sobatku ya sangat sempurna ini tiagra 10 speed ya jadi cara mudah sangat simple cara pemasangan rd ya di sepeda lipat ya seperti ini wow sangat bagus untuk perpindahannya oke sobatku tutorial kali ini cukup jelas dan jangan lupa subscribe channel ini like komen dan share ya sobatku ya terima kasih salam sehat sobatku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati